Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasus kekerasan seksual di Indonesia belakangan ini terus meningkat agangnya Terutama kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dalam hal ini menurut penuturan Komnas Perempuan Bahwa kasus kekerasan seksual yang ada di Pesantren Itu menempati posisi kedua setelah perguruan tinggi Tentu ini harus menjadi perhatian dan keprihatinan kita semuanya Pondok Pesantren yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sangat mulia Yaitu untuk mendidik akhlak, mendidik moral anak-anak generasi bangsa Tapi nyatanya justru ternodai oleh oknum-oknum yang melakukan kekerasan seksual Oleh karenanya kami tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Yang saya gawangi yaitu Ibu Dr. Nurhanifa dan teman saya Prof. Dr. Tohid Lut dan Ibu Siti Hamidah Berinisiatif untuk melakukan pembinaan Untuk memberikan wawasan kepada para santri Terkait bagaimana cara pencegahan kekerasan seksual yang ada di Pesantren Dengan meneguhkan atau memperkuat literasi berbasis keadilan gender Harapannya ketika mereka sangat memahami bagaimana literasi keadilan gender di dalam Islam Mereka mampu membentengi diri mereka dari gangguan-gangguan oknum yang tidak bertanggung jawab Yang telah melakukan kekerasan seksual Dalam hal ini kami mengambil lokasi pengabdian masyarakat Yaitu di salah satu pondok pesantren yang terbesar di Jawa Timur Yaitu pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi Dalam hal ini kami mengundang narasumber Bapak Abu Samsoy dan MTHI Dari IIN ke diri sebagai narasumber untuk menyampaikan bagaimana literasi fikih berkeadilan gender Dalam kaitannya dengan pencegahan kekerasan seksual yang ada di pesantren Harapannya dengan pengabdian seperti ini Kami mampu memberikan kontribusi kepada pesantren Dalam melindungi santri-santri mereka dari pelecehan ataupun kekerasan seksual Mari kita lihat bagaimana proses yang kami lakukan selama di lapangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih